Umar bin Khotok kolipah, betul Tapi Umar bin Khotok gak pernah makan enak Satu hari datang orang kaya ke rumah Umar bin Khotok Makan Oleh Umar bin Khotok disediakanlah makanan Gandum yang ditiup Ditumbuk, ditiup Gak disaring, gak diayang, gak Ditumbuk, ditiup-tiup Jadi yang halus-halus dapet Main tium Dimasaklah gandum itu Dikasih makan orang kaya Orang kaya ini lihat gandum kasar begitu Dikasih minyak samin sedikit Dia bilang ini yang paling enak itu makan Tepungnya ini diayang Disaring Jadi tepung gandumnya halus Kata orang kaya ini tamunya Umar bin Khotok Kemudian dimasak Kemudian kasih minyak Kemudian dikasih daging Umar bin Khotok kok pikir aku gak pandi, masa enak Terus diterusin sama Umar Gandumnya diayang Yang terhalus Kemudian dimasak Masukkan minyak samin Kasih daging Terus dikasih korma sedikit Dikasih garam Eh elok Kau pikir gak pandi aku makan enak Kata Umar bin Khotok Cuman kalau aku buat makanan seperti yang kau bilang Itu kira-kira rakyatku bisa makan gak Apakah semua rakyatku ini bisa makan Seperti yang kita bikin yang kau ngomong itu Oh ya gak bisa lah Itu tuh orang kaya Bagaimana kau suruh aku Kholipah Makan sesuatu yang tak bisa dimakan rakyatku Jadi Mujahadah itu Apa Umar bin Khotok gak bisa makan enak Bisa gak Cuman gak Dan tidak pencitraan Depan orang aja gitu Di belakang orang dia makan 16 juta sekali makan Saya Banyak Jumpa orang-orang soleh di dunia ini Di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Sudan Orang-orang soleh yang makannya itu Ya Allah Saya teringat ada satu namanya Fatih Dawud Di India Saya masuk ke kamarnya Ketemu Jiara Minta kesehatan Tempat tidurnya itu Ban mobil Ban mobil Ban mobil itu dipotong-potong gitu Itulah jadi tempat tidurnya Gak rapet Jaraknya setengah jengkal-setengah jengkal Jadi kalau tidur Enak gak Ban mobil gitu gini Jarang-jarang Segini-segini gitu Terus dia tidur situ Mana enak tempat tidur Saya lihat Inilah tempat tidur Ulama besar Hafis Quran Hafis ribuan Di belakang bantalnya itu Ada peti kayu Saya masuk duduk situ Dia buka peti kayu itu Diambil satu piring kaca Diambil anggur Rupanya di dalam peti kayunya itu Ada anggur Suruh makan Angkat Saya makan Wah lesap sekali Laper-laper Kasih anggur Dia sendiri gemeter-gemeter gitu Gemeter-gemeter gitu Saya pikir karena sudah tua Ngobrol-ngobrol sama saya Dikasih nasihatlah saya Bagus sekali nasihatnya Untuk hidup saya Tiga nasihatnya Masih saya ingat Saya ingat sambil sekarang Kemudian saya keluar Khodamnya Pelayannya Dua orang muridnya Bawa saya duduk Dikasih teh Susu saya Saya bilang itu gemeter-gemeter Udah tua ya Karena tremor ya Udah tua Bukan Pakai daud itu makan Tiga hari sekali Patutlah kurus Saya masih ketemu Kalau begitu Imam Nawawi yang mengarang Majemut Sarhul Muhadrab Kita mengenalnya Imam Nawawi Adi Maski Orang Damaskus Itu tiga hari sekali Baru makan juga Dan tidak mau makan Kecuali Korma Nawak Korma dari Kampung Nawak Karena dia tahu Yang menanam Korma di Kampung Nawak Itu adalah Guru-gurunya Orang-orang soleh Nggak ada Maling-maling Di situ Politikus-politikus Nggak ada Ada Tapi kan nggak jumpa Saya si Imam Nawawi Itu saya Kita pun nggak jumpa Tapi saya masih ketemu Orang kayak gitu Di India Masih ketemu Di Afrika Masih ketemu Orang-orang seperti itu Orang yang memang Mujahatah Membunuh nafsunya Puasa Senin Kemis Puasa Kelang hari Makan sedikit Minum sedikit Ada saya Satu jumpa Lagi satu orang Syekh Satu hari Jikirnya itu Paling sedikit 12 ribu Habis sholat 12 Tasbihnya Kecil-kecil Satu meter lebih Saya tanya Berapa tasbihmu 12 ribu Satu hari Habis sholat Subuh 12 ribu Baru sarapan Habis juhur 12 ribu Jadi 12 ribu Kali 5 waktu sholat Berapa? 60 ribu Jikirnya 60 ribu Masih ketemu Ngapain sih? Jikir sampai 60 ribu Melawan Melawan nafsu Karena untuk Mendapatkan sorga itu Harus melawan Nafsu Karena pintu sorga yang keempat Adalah babu zikri Pintu orang-orang yang Rajin ber Zikir Tapi kalau cari duit Supaya kaya Wah itu bersesuaian dengan Nafsu Tidak melawan itu Ada orang macul di sawah Dari jam 8 pagi Sampai jam 6 sore Cuma berhenti Satu jam saja Makan siang Macul di lumpur-lumpur Tahan seharian Kenapa? Saya tanya dulu Kenapa? Karena bersesuaian dengan Nafsunya Ini tak cangkol Nanti tak tanam padi Terus padinya Tombuh Terus tak pupuk Terus saya dapat Untung 6 ton Saya jual Terus saya beliin sapi Terus sapinya Dua tahun Sudah beranak Terus sapinya Dalam 10 tahun Sudah dapat Saya 20 ekor sapi Saya jual 4 Saya nambah istri baru lagi Ya cocok dengan nafsu Kenapa di mesjid Pakai carpet Pakai AC Orang gak tahan Dari jam 6 pagi Sampai jam 6 sore Macul itu di jam 6 Pagi sampai jam 6 sore Dia tahan Padahal lumpur Ada pacet Di panas matahari Ya gak? Buadanya pegel Kecipratan lumpur Tahan Dari pagi sampai sore Kenapa di mesjid Orang gak tahan Dari jam 8 pagi Sampai jam 6 sore Terserah Mau jikir Mau baca Quran Mau sholat Mau iktikab Kenapa gak tahan? Karena ngelawan Di mesjid ini Ngelawan nafsu Begini nyamannya mesjid Ada AC Ada karpet Enak Sejuk Mau makan di depan situ Segala macam makanan Paling enak tuh Sati Padang Yang paling enak Di Jakarta Di sini lah Oh saya kalau ngajar sini Makan di situ Ayo Yang paling enak Yang paling enak G Tim Terima kasih telah menonton!